839 sekolah di Nusa Tenggara Barat ditetapkan sebagai pilot proyek dalam rangka intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah atau PJAS. Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Pelaku Usaha Badan POM RI, Dia Sulis Tiorini menegaskan jika ke 839 sekolah tersebut menjadi pilot proyek karena sudah mampu menjalankan program pemerintah pusat terkait dengan keamanan pangan jajanan anak sekolah. Dirinya berharap ke depan ada program pemerintah daerah yang terintegritas dengan intervensi PJAS tersebut. 839 sekolah yang ditetapkan ya itu memang benar-benar pilihan dari pemerintah daerah ya jadi mereka itu adalah sekolah-sekolah yang mungkin sudah juga mengikuti program-program dari kementerian yang lain karena memang program pangan jajanan anak sekolah ini merupakan program yang harus terkooperasi sempurna dengan kementerian atau dinas yang lain. Kita tidak bergerak sendiri. Jadi misalnya begini, kalau dinas kesehatan sudah mempunyai program sekolah sehat gitu maka kami akan memberi muatan. Jadi kita selama ini yang masih menjadi PR itu adalah koordinasi-koordinasi dan koordinasi. Sementara itu Kepala Balai Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Mataram, Nigusti Ayu Nengah, Suar Ningsi mengakui jika sekolah yang menjadi pilot proyek tersebut sudah memenuhi sejumlah kriteria yang telah ditetapkan dalam penilaian BPOM dalam intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah. Dia punya kantin yang sehat dulu, ada cuci tangannya, tempat sampah terkutup, kantinnya juga bersih, mudah dibersihkan. Yang kedua, yang menangani kantin itu harus mengikuti penyuluan keamanan pangan. Pengelola kantin, para sekolahnya harus mengikuti penyuluan keamanan pangan. Kemudian di mana dia membeli makanan dijual di kantin itu harus tahu persis pemasoknya siapa. Nah karena kalau pemasoknya harus tahu di mana kita harus melakukan pembinaan terhadap pemasok ini. Ridwan TV 9 Mataram